Aksi pencurian kotak amal terekam kamera pengawas CCTV yang menyorot dua orang pria membawa kabur kotak amal menggunakan sepeda motor. Peristiwa itu terjadi di Masjid Al-Huda, Kelurahan Benderjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Nampung Tengah pada Senin 23 September 2024. Rekaman CCTV memperlihatkan dua orang pria berhenti di depan Masjid Al-Huda menggunakan satu unit sepeda motor, lalu salah satu masuk ke dalam masjid dan keluar membawa kotak berisi uang jemaah, lalu kabur. Menurut pengakuan pengurus masjid setempat, kemungkinan peristiwa itu terjadi pada pukul setengah 4 dini hari dan pelaku masuk masjid melalui jendela yang dijebol pelaku. Pengurus Masjid Al-Huda, Muhammad Ritwan mengatakan, Ia dan jemaah masjid baru mengetahui pencurian kotak amal pada pukul 4 dini hari ketika hendak melakukan ibadah sholat subuh dan melihat kotak amal hilang dan jendela rusak akibat dibuka oleh pelaku. Ia menambahkan, Masjid Al-Huda telah sering menjadi sasaran pelaku pencurian. Sedikitnya sudah ada tiga kali aksi pencurian kotak amal, dan sebelumnya juga pernah terjadi pencurian kendaraan bermotor dan kipas angin di masjid tersebut. Ia berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku pencurian dan memberikan efek jerah sehingga tidak terjadi pencurian di rumah ibadah. Ada, sudah positif diambil maling nih. Terus kita cek CCTV. Posisi pelaku dari sebelah sana, Bang. Dari sebelah selatan masjid, nyongkel jendela ke depan sini. Terus keluar masuk lewat jendela. Keluar masuk lewat jendela. Pertama, kotak itu dilihat-lihat sama dia. Dimiringin kanan-kiri kok enggak ada kuncinya mungkin. Karena memang kota infak kita enggak pakai kunci, Bang. Khusus. Khusus kunci yang pakai kunci T itu. Berhubung enggak bisa dieksekusi di situ, dibawa keluar sama kotak-kotanya. Dua orang, Bang. Naik apa itu? Naik motor. Kalau sekilas dilihat dari CCTV, kalau enggak salah sih motor bit warna merah. Ini yang ketiga kali, Bang. Yang ketiga kali. Yang pertama kali, dijebol kuncinya. Terus kami ganti kunci yang bagus. Kedua kalinya enggak bisa dijebol, dikecah kacanya. Setelah kejadian itu, ada inisiatif dari salah satu pengurus dibuatkan kotak infak yang dari besi, dari pelat. Dan memang di desain, enggak pakai gembok. Jadi, ternyata lebih pintar malingnya dibawa sama kotak-kotaknya. Diangkut sama kotak-kotaknya? Diangkut sama kotak-kotaknya. Ya, harapannya bisa ditindaklanjuti agar tidak terjadi lagi untuk selanjutnya. Meskipun enggak di mesin sini, mesin-mesin lain juga bisa aman. Karena bisa biar buat jadi efek jerak pelaku lah. Karena memang di situ lain, selain itu kita melihat di tempat ibadah ini kan bukan hanya untuk satu-dua orang itu. Nah, istilahnya milik bersama lah. Bukan hanya satu-dua orang yang masukin. Ada rasa kecewa juga, ada rasa greget. Kenapa kok harus mesjid yang dijadikan tempat untuk mereka berbuat seperti itu. Motor pernah, motor pernah selama saya di sini sekali. Kipas angin pernah? Kalau kipas angin sudah lama, sebelum saya margotnya seperti ini. Oh, jadi selain kota amal di sini juga pernah terjadi kejadian pencurian juga ya? Terjadi Bang. Hilangan motor, kipas angin. Harapan kami untuk menegak hukum khususnya untuk Pak Kabolda, Pak Kapolres, dan Pak Kapolsek untuk segera ditindaklanjuti. Karena memang meresahkan di masyarakat dan di sisi lain, bukan hanya di masjid kami saja, Pak. Masjid-masjid lain di wilayah Bandar Jaya Timur ini juga bisa dikatakan sering lah mungkin terjadi untuk pelaku seperti itu mencuri kota infat, kipas, dan lain sebagainya. Nah, harapan kami untuk segera ditindaklanjuti agar menjadi efek jerah bagi pelaku dan kami selaku umat yang beribadah, khususnya umat muslim di masjid ini, bisa merasakan kenyamanan dalam beribadah. Tidak was-was suatu motor atau dan lain sebagainya tidak was-was untuk di maling orang.